Api yang muncul dari salah satu jendela timur Ada kamar apartemen Gading Icon, Pulau Gaduh, Jakarta Timur Nyala api yang makin membesar membakar isi kamar di lantai 10 Tower B Dan membuat kepulan asap putih tebal Kejadian ini membuat warga sekitar apartemen panik Terutama warga yang kamarnya berdekatan dengan kamar yang terbakar Beberapa warga yang melihat dari luar berteriak-teriak Ada juga yang mempertanyakan perihal alarm kebakaran di apartemen yang tidak berbunyi Untuk menaklukan api, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Mengerahkan 55 personel dan 11 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi Seperti ini keadaannya dari dalam apartemen Nyaris semua isi kamar, hangus terbakar Petugas juga memeriksa ke dalam kamar yang terbakar Untuk memastikan ada tidaknya warga yang terjebak dan harus diselamatkan Api akhirnya dapat dibadamkan dalam waktu 30 menit Sumber api diduga berasal dari hubungan pendek instalasi AC Dapat dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Kamar yang terbakar sedang ditinggal pemiliknya Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta Terima kasih telah menonton!